Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiatu, nama budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di Kran Destination Series, nama saya Sinti Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili Kran Indonesia. Saya ingin mengundang yang pertama kakak Hime dari perwakilan anggota MPI DPW, untuk itu saya persilahkan kak. Selamat siang untuk kita semua, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pesona Indonesia. Untuk sejarah dari Pulau Bunaken, pada tahun 1850, Bunaken kawasan ini telah dihuni oleh penduduk setempat, di mana para penduduk tersebut itu tindak ke Tanjung Parigi, tepatnya ke arah tegara di tepi pantai. Nah, yang setempat memberikan nama daerah yang mereka tinggal sebagai Naking, yang berarti singkatan dari Nambung Naking. Dan setelahnya nama tersebut berubah menjadi Naking, yang memiliki arti tempat berdarah Tahu. Dan pada tahun 1975, Bunaken pertama kali ditemukan oleh sekelompok penyelam yang melakukan sebuah rencana ekspedisi, di mana katanya dahulu ada mitos tentang roh jahat, yang mengatakan tempat itu memiliki roh jahat. Dan akan tetapi pada saat itu tidak memiliki rasa gentar para penyelam ini untuk terus mencari tahu ada apa di bawah sana. Dan setelah mereka melakukan penyusuran, para penyelam ini menemukan ternyata ada surga bawah yang indah. Di sana mereka dapat di karang-karang yang sangat indah dan ikan-ikan yang langka. Dan dari situlah dikenal sebagai salah satu tempat wisata dan tempat menyelam. Terfavorit. Dan untuk menjaga keasriannya, ini pun meresmi pada tahun 1991 menjadi Taman Nasional Bunaken. Dan Bunaken ditetapkan sebagai World Heritage oleh World Built Fund Furniture pada tahun 1997. Dan Bunaken masuk ke dalam salah satu warisan dunia, yaitu UNESCO pada tahun 2005. Luar biasa ya. Yang ingin ke Bunaken, di sini ada paket tour untuk Pak Bunaken. Bisa lewat, ada tiga pulau. Kalau disebut di sini, tiga pulau. Ada Bunaken, Tidakden, dan Nines. Ini untuk promo Desember tahun ini. Ada lihat di slide. Ada pusat di atas titik yang belum termasuk. Ada peralatan snorkeling. Ini yang hobi-hobi. Snorkeling sama diving. Bisa dilihat di sini. Ingat ya, untuk WNA ada token charge. Sekitar Rp150.000. Di sini harga yang belum termasuk pasti. Tiket pulau pergi pulang. Mobil atau bus. Dan ini meeting point-nya. Sudah ada jadwal of the trip di pulau. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Jika ada salah kata atau kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yumi atas presentasinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Di saat nanti panel discussion. Oke, baik. Selanjutnya saya juga ingin mengundang Bapak Esli Mateo. Selaku perwakilan di Financial Management Organization di Guna Camp. Kira-kira Pak Esli akan membahas apa ya. Untuk itu langsung saja Pak Esli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Disampaikan kepada teman-teman semua. Jadi untuk topik pembahasan kita di sore hari ini. itu weekend in Buna Camp. Jadi kalau bahasa Buna Camp berakhir tekan di Buna Camp. Kira-kira begitu. Yang pertama, kita pembahasan untuk planning ke Buna Camp. Yang kedua, untuk apa ke Buna Camp. Jadi yang ketiga, apa keunggulan dari Buna Camp. Dan yang terakhir, Buna Camp ikon utama pariwisata Manado. yang pertama, jadi untuk planning ke Buna Camp. Ya tentunya setiap orang yang ingin berwisata atau berakhir pekan. Terutama untuk Buna Camp itu sendiri. Yang pertama dia harus ada planning dulu. Jangan sampai ketika kita sampai di Buna Camp ini. Kita tidak harus kita bikin aktivitas di sana. Jadi kita harus buat rencana dulu. Karena Buna Camp ini adalah daerah pariwisata yang beda dengan tempat-tempat yang lain. Jadi yang lebih prioritas di Buna Camp adalah pariwisata dalam air. Jadi itu ada diving, ada snorkeling. Nah itu adalah hal-hal yang paling utama di pariwisata Buna Camp ini. Yang kedua, untuk apa ke Buna Camp? Saya kira di sini, yang sudah punya planning, yang sudah punya perencanaan untuk ke Buna Camp, pasti kita punya tujuan di sana. Kita berwisata, kita menghabiskan waktu-waktu hari libur kita di Buna Camp tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, tentang keunggulan dari Buna Camp. Buna Camp ini adalah salah satu daerah pariwisata yang sudah termasuk mendunia. Karena dari sekian banyak daerah pariwisata, khusus daerah-daerah penyelaman, saya kira Buna Camp termasuk salah satu yang menjadi prioritas yang paling utama. Apalagi daerah Sulawesi Utara, Manado. Kemudian untuk Buna Camp, ikon utama pariwisata Manado, ya itu sudah sangat jelas. Karena sudah beberapa kali ditampilkan di ajang pameran. Karena yang jelas untuk menjual Buna Camp ini bukan daripada orang-orang, tetapi semua stakeholder pemerintah yang terlibat di dalam pariwisata Buna Camp. Saya kira itu singkat saja. Nanti kita akan berkembang pada sesi berikut. Nah, saat ini kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Salam persona Indonesia. Baik, salam persona Indonesia. Terima kasih atas presentasinya Pak Esli. Cukup menarik juga. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di panel discussion. Baik, selanjutnya saya juga ingin mengundang Bapak Karte dari si Soldier North Sumatera. Nanti itu saya persilahkan untuk presentasinya. Oke, halo. Selamat sore. Selamat sore. Saya perkenalkan, nama saya Carter. Saya dari si Soldier. Sedikit si Soldier utara atau North Sumatera, bukan Sungatra. Ada dua poin di sini. Yang pertama itu bagaimana cara si Soldier dalam mengingatkan pengunjung yang berpariwisata Buna Camp tetap menjaga lingkungan. Nah, kalau dari kami sih untuk komunitas untuk bagaimana mengingatkan kembali kepada pengunjung itu lebih, kami itu lebih banyak ke, apa namanya, kampanye-kampanye kampanye lewat media sosial. Misalnya, jangan membuang sampah semangat, jangan buang sampah ke laut, karena banyak penggunaan sampah-sampah plastik seperti botol-botol aqua, gelas minum, atau bungkus-bungkus nek. Yang, kalau biasa mengunjung konsumsi saat ada di kapal, itu langsung ke laut. Kalau dari kami sendiri, seperti itu cara-cara mengingatkan, karena itu hal-hal kecil, tapi dampaknya sangat besar bagi laut. Mungkin seperti itu poin yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana cara si Soldier tetap menjaga kelestarian pesisir pantai Bunakin? Apakah ada aktivitas khusus dalam menengani pesisir pantai Bunakin mengingat Bunakin memiliki Taman Laut Nasional? Oke, untuk aktivitas menjaga pesisir atau aktivitas tentang menengani pesisir Bunakin, karena Bunakin Taman Laut, itu dari kami ada beberapa kegiatan yang langsung ke alam, seperti penanaman mangrove, penanaman terumbu karang, itu penanaman mangrove biasanya ada di ini, kita bikin di daerah Bunakin Pesisir, di daerah Kampung Bahowo, di situ sudah beberapa kali kami melakukan penanaman mangrove, juga transplantasi terumbu karang, karena itu ada beberapa zona-zona penting yang memang saling berkaitan dengan ekosistem Taman Laut Bunakin. Jadi, kalau dari saya cukup sekian mungkin. Terima kasih. Terima kasih.